Bukan basa-basi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi Dodo atas berangsungnya konferensi tingkat tinggi KTT negara-negara G20 di Bali dan mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Demikian juga para pemimpin negara-negara besar yang memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya KTT G20 kali ini. Beberapa pertemuan dan kesempatan penting yang dicapai memang sangat membanggakan bagi rakyat Indonesia sebagai negara penyelenggara. Bahkan beberapa pertemuan di luar agenda yang langka dan penting terlaksana dengan baik dan memberi kemanfaatan besar bagi bangsa Indonesia. Walaupun sejatinya KTT G20 bukanlah konferensi yang membahas soal-soal politik melainkan bertajuk utama persoalan ekonomi dan finance. Namun suka atau tidak suka persoalan politik tetap menjadi konten KTT ini. Mungkin inilah momen pertama kali negara-negara NATO dan G7 rapat penting di luar rundown KTT G20 di Indonesia. Tidak lain membahas serangan rudal Rusia yang jatuh di wilayah Polandia yang juga salah satu negara anggota NATO. Momen langka lain adalah pertemuan dan pembicaraan penting Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan pemimpin China Xi Jinping setelah suasana panas antara Amerika Serikat dengan China dan isu kunjungan delegasi Parlemen Amerika Serikat ke Taiwan yang memicu kemarahan China atas kunjungan itu. Dan tentu pertemuan Joe Biden dengan Xi Jinping sedikit banyak meredam suasana panas antara Amerika versus China menyangkut persaingan ekonomi bahkan militer belakangan ini. Pokoknya urusan penting global. Ada juga agenda tentang persoalan politik yang sebetulnya menjadi salah satu handicap berlangsung suksesnya KTT ini. Apalagi kalau bukan perseturuan dan perang antara Rusia dengan Ukraina tetap menjadi isu yang dibahas. Bahkan beberapa kesepakatan bersama pemimpin-pemimpin dunia ini menyangkut himbawan di akhirnya perang antara Rusia versus Ukraina. Mengapa pula persoalan politik menjadi pembahasan pokok di KTT G20 yang seyokyanya membahas persoalan ekonomi dan finance? Tidak lain karena memang perang antara Rusia dengan Ukraina ini menjadi biang kerok utama kesulitan ekonomi global belakangan ini yang mengakibatkan kesulitan dalam distribusi dan pasokan yang berpotensi resesi global. Bayangkan saja, akibat perang bukan hanya kesulitan bagi Rusia akibat blokade ekonomi. Bahkan negara-negara Eropa dan negara lain pun harus mengalami krisis energi dan pangan yang berdampak domino pada resesi dunia. Bukan hanya agenda-agenda serius, KTT G20 di Indonesia kali ini juga sukses menjadi ajang non-formal dan santai bagi kepala-kepala negara yang berkumpul di Bali kali ini. Salah satu momen langkah yang membuat senyum antara lain saat Joe Biden harus melepas jazz, saat mendatangi aulat tempat para pemimpin dunia berdiskusi santai saat tur dan acara tanam pohon di hutan mangrove Bali oleh Jokowi dan para pemimpin G20. Mungkin Joe Biden merasa gak enak hati melihat busana para pemimpin negara yang santai khas Jokowi, hem santai putih. Mungkin protokoler beliau tidak begitu detil soal busana ini, tetapi reaksi santai Joe Biden lepas jazz dengan spontan cukup memancing senyum di antara para pemimpin G20. Demikian juga dengan acara gala dinner yang spektakuler yang disajikan. Benar-benar membuat para pemimpin dunia menikmati sajian tari dan lagu yang mampu membuat para kepala negara mengangguk-angguk sambil ikut bersenandung. Pokoknya meriah dan rileks. Soal keamanan juga patut dapat acungan jempol, tertata dengan baik dan memberi rasa aman bagi para delegasi G20. Pokok ke paten dan cemkoha, kata orang Bengkulu. Jadi gak salah bila Joe Biden, para pemimpin G20 dan rakyat Indonesia memberi acungan jempol atas sukses G20 kali ini, yang juga menjadikan denyut nadi pariwisata Bali kembali berdenyut setelah terpukul perahara kemarau panjang sebagai dampak COVID-19. Pantun yang layak kita berikan. Dari Belgia menuju Brebes. Bumi Pertiwi alamnya indah. KTTG G20 Indonesia berlangsung sukses. Pokok ke Pak Jokowi top dah. Begitu kira-kira, artikel ini ditulis Batara Tobing yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Pekerjaan Luar Biasa. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90. Bagaimana menurut Anda? Sopong ke jahit pembuatan di dunia.